Pasti ada sesuatu nih di dalam kultur Minang yang menyebabkan orang-orang Minang itu merantau dan menjadi patron di mana-mana. Sukses di mana-mana. Nah, saya heran ya, kok Minang yang di tanah kampungnya sendiri, itu menjadi sedemikian penakut, menjadi sedemikian gak percaya diri, malah serba takut terhadap kehadiran sesuatu yang asing itu. Ya, saya tidak ingin justru menyerang Minang atau mengadu domba, atau bahkan menghina gitu ya. Sama sekali tidak, saya ingin mengatakan, wahai orang-orang Minang, kalian itu gak boleh terus-menerus terbelakang seperti ini. Because ini membunuh kalian ya, ini membuat anda terus tertinggal terbelakang. Dasar dosen tua gila, kau urus aja mahasiswa-mahasiswi kau, urus aja dapur semua laman rumah kau tuh kau urus. Gak usah Minang pula kau urus, bos. Kau siapa? Kau masih dendam, masih sakit hati gara-gara status ke Minangan kau tuh sudah copot langsung oleh Datuk Amparpati ya. Karena gara Injil kau Minang kan, kau terjemahkan ke Minang. Tak, kau tuh lado, lejauh orang Minang 100% Islam, Muslim. Kau terjemah-jemahkan puluh Injil ke Abas Minang. Kau luta, kau bergeser luta, kau lutuh. Satu lagi, gak sabi orang Minang ke terbelakangan. Terbelakangan dari hal apa, dunia ayah yang gak kami tahu. Sadoi kami tahu, tapi kami gak mengikuti-ikuti, gak ingat-ingat mau deh kau. Sok-sok ngikut-ngikut tren, tapi enggak. Itu a-tren diikuti. Gak parah lu caput tangan orang lu, aduh kami lah bahagia di sekolah. Kami bahagia sama anak, sama anak, family, keluarga, orang kampung, dan orang-orang sekitar. Tanpa harus aduh caput tangan orang lu, walaupun kami orang-orang kampung Minang. Gak tamai SD, gak tamai SMP, gak tamai SMA. Tapi mampu mengaji orang model orang kau, ha? Bisa menciptakan lapangan bekerja. Gak tamai ngengang, kayak kau. Kau tahu kenapa Bung Hatta dulu tidak mengizinkan kota Bukit Tinggi untuk menjadi ibu kota negara tetap? Kenapa? Saya pikir sama otak kau. Karena dia memikirkan nasib anak cucu kemenakannya di kemudian hari. Kalau dia izinkan kota Bukit Tinggi menjadi ibu kota negara tetap, maka anak cucu kemenakannya akan tersingkir ke sudut bumi. Dan Sumatera Barat akan dipuasai oleh pendatang. Maka Bukit Tinggi hanya dijadikan ibu kota sementara. Dan Alhamdulillah dengan kecerdasan otak orang Minang dalam berpikir, sampai sekarang anak cucu kemenakannya terselamatkan. Tanpa harus ada caput tangan orang luar. Kami bisa bahagia. Bisa malalalah ke luar negeri. Kau jangan sosok maju lah. Kau lihat Brunei Darussalam, itulah gambaran orang Minang. Tanpa campur tangan orang luar, mereka bisa bahagia dengan cara mereka sendiri. Orang Minang itu jadi Orang Minang itu adalah suku etnis paling cerdas yang pernah saya ketahui. Umumnya Sumatera. Sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka berpikir lebih panjang dahulu. Tidak seperti kau. Sok-sok tahu. Udah lah gak pernah tinggal di sini. Udah lah kena cabut pula status Minangnya. Bacot pula soal Minang. Berhentilah aku berkeluar murus Minang. Kau dimana tinggal. Urus kau tak apa kau tinggal. Nggak usah bahas-bahas Minang. Nggak usah kau spill-spill Minang. Minang tidak akan terpengaruh sama orang-orang goblok kayak kau. Lah, aja deh lah paham kau tuh. Jangan sedih, jangan cameh. Kami gak akan terpengaruh juga. Oh, sutan-sutan luah mau dikau kau baca-baca buruk kau tuh. Lah, aja deh.